Selamat pagi mahasiswa sekalian, kita lanjutkan materi kita minggu ini dalam mata kuliah manajemen proyek ini minggu ke-6 kita akan membahas kelanjutan dari materi kita di minggu lalu tentang risk disini kita akan bicara mengenai risk analysis and management nanti kita akan lihat bagaimana kita memitigasi, memonitor, dan memanage risk oke, sebelumnya kita akan melihat bagaimana risk itu sebenarnya bisa direfinement direfine ulang untuk memperoleh gambaran yang lebih detail dan lebih jelas sehingga akan lebih mudah untuk di 3M tadi, mitigasi, monitor, dan manage jadi akan sangat baik sebenarnya kalau kita bisa merefine seperti prinsip engineering ya dipecah akan lebih mudah dengan meng-conquer yang lebih kecil itu lebih mudah tentunya daripada yang besar demikian juga dengan risk makin besar risknya makin sulit kita atasi makin sulit kita mitigasi, makin sulit dimonitor, dan makin sulit kita manage jadi sebaiknya kalau memang memungkinkan sebaiknya direfine ke dalam sekumpulan yang lebih detail salah satu cara untuk merefine ada yang disebut dengan CTC condition transition consequences CTC ya jadi risk itu bisa kita apa narasikan dalam bentuk CTC given that condition then there is concern that possibly that consequences yeah that possible consequences ya jadi dengan bisa kita men-define mendetermine apa saja yang kondisinya kemudian konsekuensinya apa sehingga kita bisa pecah kemudian gitu ya lebih kecil-kecil bahwa kondisi berarti kalau kondisinya akan apa bisa dipecah mungkin konsekuensinya juga akan dipecah direfine sehingga risknya sendiri akan menjadi lebih kecil gitu ya ini contoh bagaimana kita menggunakan CTC format dalam menerapkan risk refinement untuk kasus berikut ya misalnya given that all reusable software components must conform to specific design standards and that some do not conform then there is concern that possibly only 70% of the planned reusable modules may actually be integrated into the S-Build system resulting in the need to custom engineer the remaining 30% of components jadi risknya awalnya disebut bahwa oh ada kemungkinan 70% tidak ada loh di sell gitu ya tidak bisa kita reusable padahal di rancangan kita itu di reusable ya yang mungkin tersedia mungkin 36 30 saja nah jadi kita harus buat kalimat ini lebih CTC tadi apa sih kondisinya ya apa kemungkinan konsekuensinya gitu jadi tadi kan kondisi bahwa ternyata software components yang akan bisa kita gunakan hanya 70% yang bisa kita gunakan lagi konsekuensinya adalah 30% harus kita bangun lagi gitu oke nah sehingga dari kondisi tadi kita bisa tiga refine menjadi tiga subcondition kondisi yang lebih kecil tentunya oke misalnya kondisi satu certain reusable components were developed by a third party with no knowledge and internal design standards ya jadi resiko kenapa sih tidak ada yang 30% tadi ya di develop of third party jadi mungkin tidak sesuai dengan standar kita gitu ya artinya tidak bisa kita gunakan kondisi kedua the design standard for component interfaces has not been solidified and may not confirm the certain existing reusable components ya ya jadi ya masalah desain standar tidak cocok dihubungkan dengan sistem yang kita bangun jadi ada komponen sebenarnya dia ada tapi tidak cocok dengan desain kita ya kalau tadi kan di kondisi pertama apa dibangun parti lain ya ini masalah menginterface-nya itu tadi komponennya memang sama sekali sudah different ini karena masalah interface kondisi tiga ada lagi certain usable components have been implemented in language that is not supported on the target environment jadi karena dia dibangun dengan environment yang berbeda sehingga komponen yang 30% tadi ternyata tidak bisa kita reusable reuse gitu ya nah kemudian dari situ kita kan lebih mudah tadi menerapkan mitigasi monitoring management yang disebut dengan istilah RMMM risk mitigation monitoring and management ya semua risk yang sudah kita apa kita identifikasi oke itu harus kita lakukan proses apakah akan dimitigasi bagaimana proses monitoringnya dan bagaimana managementnya ya ya karena semua risk analysis tujuannya adalah to assist the project team in developing a strategy for dealing with risk ya jadi dengan kita bisa tadi menerapkan mengetahui apa sih mitigasi monitoring dan management kita juga bisa mengalokasikan sumber daya kita dan bisa menetapkan strategi kita untuk mengatasi risk tersebut gitu ya mengatasi strategi kemarin ada yang proaktif ada yang reaktif kalian banyak diskusi mengenai itu ya nah intinya kita harus punya sebenarnya cenderung yang lebih proaktif untuk bisa melakukan proses mitigasi monitoring dan management ya jadi ada tiga yang harus dikonsider oleh strategi yang efektif yang pertama adalah risk avoidance yang kedua risk monitoring yang ketiga risk management and contingency plan ya risk avoidance kita harus find the way atau strategi yang proaktif approach yang kemarin kita harus punya cara untuk mencegah jangan sampai terjadi ya jadi sebelum terjadi dia sudah kita cegah yaitu avoidance kemudian tadi ada risk monitor ya kalau kita akan tetap awasi apakah risknya akan terjadi tapi kalau sudah terjadi kita harus memanage risk tersebut dan mungkin kita harus punya planning apa yang harus kita lakukan terhadap risiko yang sudah keburu terjadi gitu ya oke ini contoh mengenai salah satu risk yang bisa kita apa analisis tentang triple M nya ya misalnya ini risikonya apa staff turnover jadi di estimasi turnover akan tinggi jadi ini menjadi risk bisa jadi 70% dari anggota kita akan keluar masuk gitu loh berganti personel ya bagaimana strategi mitigasi untuk itu nah untuk mitigasi nah project manager harus melakukan strategy mereduce turnover contohnya apa meet current staff to determine causes of turnover mungkin yang ada sekarang ditanyakan sebenarnya apa penyebab orang keluar kenapa tidak betah kenapa retainnya kecil gitu ya apakah karena apa suasana kerja tidak menyenangkan atau gaji rendah ya ada tawaran kerja yang lebih bagus dan sebagainya oke jadi mitigate those causes that are under our control before the project starts jadi sebisa mungkin kita mitigasi kita avoid penyebab-penyebab tadi artinya kita harus mempertimbangkan misalnya tadi masalah benefit ya masalah kenyamanan kita langsung buat program untuk mengatasi masalah tersebut sehingga saat nanti project commences turnover will occur jadi kita harus mengasum bahwa resiko itu akan mulai terjadi start from the beginning ya so we have to organize our team sehingga informasi tentang development activity ter informasi dengan baik well informed sehingga masalah apa tidak stabilnya tim ini bisa sedikit diatasi gitu ya kemudian define documentation standards and establish mechanism to be sure that documents are developed in timely manner waktu disana perlu kejelasan gitu ya sehingga ya ada standard yang semua bisa saling mengikuti ya kemudian conduct peer review of all work as internal monitoring gitu ya kalau sudah terjadi gitu ya kalau sudah proyek berjalan itu diperiksa terus gitu ya jadi peer review juga bisa memanfaatkan suasana staff lain seperti apa kalian sudah belajar peer review di kualitas perangkat lunak ya dengan mungkin inspection atau mungkin dengan walkthrough hubungan antar tim lebih dekat sehingga mereka saling tahu kondisi masing-masing kemudian kita harus punya backup staff member for every critical technology sesuatu yang kritikal kalau itu ditinggalkan kita harus punya backup plan ya itu apa salah satu contoh bagaimana mitigasi monitoring dan manajemen dilakukan ya jadi sebenarnya risk monitoring itu mulai berlangsung sejak projek berjalan ya faktor that can be monitored to indicate the risk tendency jadi kita bisa memonitor indikasi-indikasi yang menyebabkan yang mendukung terjadinya risk ya terjadinya risk jadi apa itu misalnya general attitude of team members based on project pressure ya tadi mengenai turnover bagaimana bisa diamati perilaku dari si tim anggota tim dengan berjalannya atau tekanan-tekanan dalam projek hubungan interpersonal antar tim seperti apa mesraka atau bagaimana gitu ya potential problems with compensation and benefits apa potential problem kalau kompensasi dan benefit tadi tidak ditangani kemudian the availability of jobs within jobs tetap kita cari informasi ada enggak kira-kira yang sudah mulai menggoda-goda anggota tim kita ini bisa ini proses monitoring gitu ya kemudian risk management and contingency planning itu adalah dilakukan apabila mitigasi tadi pencegahan sudah gagal ya sambil kita monitor akhirnya terjadilah risk has become a reality tadi turnover ya masalah turnover ternyata betul sudah terjadi ya kita harus punya contingency planning yang sudah mungkin kita siapkan juga di awal tadi contohnya we have backup we have information documentation ya atau knowledge yang semua orang sudah tahu sehingga kalau ada orang pergi anggota tim lain bisa menggantikan atau setidaknya ada dokumentasi yang bisa kembali dibaca sehingga tidak lama proses transferring dari si pegawai yang keluar tim yang keluar dengan tim yang menggantikan ya itu jadi itu risk mitigation monitoring dan management jadi mitigation itu kita lakukan mencegah avoidance jadi sebelum mulai project pun sudah kita payahkan apa sih tindakan yang mungkin kita lakukan untuk mencegah ya dengan mengidentifikasi apa apa-apa saja yang kira-kira yang bisa kita lakukan sehingga risk itu tidak go to reality gitu ya kemudian setelah mulai project we have to monitor cek semua indikasi-indikasi yang menunjukkan apakah risk akan terjadi nah setelah terjadi artinya pencegahan ternyata gagal kita harus punya management terhadap risk tersebut dan punya juga contingency plan gitu ya intinya itu kalian harus bisa nah ada hal lain mungkin yang perlu kalian pertimbangkan juga mengenai safety and risk hazard bagaimana tingkat kritikal dari apa katastropiknya risk ini gitu ya oke karena risk itu not limited to the project saja ya risk itu nanti bisa berakibat juga kepada penggunaan si software kita ya sehingga akan berakibat juga apabila software kita ternyata gagal ada gak masalah yang sampai ke masalah safety atau hazardous ya yang bencana yang terjadi karena masalah resiko yang terjadi terhadap software kita ya oke jadi bisa jadi karena software kita semua udah sukses di develop di deliver ke customer ternyata software failure di pemakaiannya itu ada konsekuensi beratnya gitu ya a small and undetected fault in a computer based control or monitoring system could result in enormous economic damage or worse ya significant in human injury or loss of life ya jadi karena salah sedikit ada kode yang salah harusnya lebih besar dibuat lebih kecil akhirnya semua uang terpotong gitu ini ada masalah di ekonomi ya di perbankan misalnya bisa fatal kalau kita salah menggunakan hanya salah lebih besar lebih kecil gitu misalnya ya atau tambah nol dari harusnya 10% kita buat 100% dan sebagainya itu yang masalah ke human masalah deteksi jantung misalnya kan atau masalah kekuatan orang apa sebuah sistem untuk men apa ya saat digunakan bisa berakibat fatal kalau tidak sesuai ukuran yang seharusnya bisa loss of life that's a hazard ya jadi itu pun harus kita perhatikan ya software safety and hazard analyze are software quality assurance activities that focus on the identification assessment of potential hazard that may affect software negatively and cause an entire system to fail jadi termasuk bagian dari SQA kalian belajar SQA juga software safety and hazard ini termasuk risiko juga jadi harus fokus baga apa sih yang menyebabkan terhadap efek yang tadi apakah masalah ekonomi yang berat atau masalah human injury atau bahkan loss of life life itu harus dianalisis ya if hazards can be identified early in the software engineering process software design features can be specified that will either eliminate or control potential hazard jadi kita kalau kalau sudah tahu apa ada hazard kita bisa antisipasi dengan proses software engineering proses yang lebih baik lagi gitu ya oke nah tadi jadi ada namanya risk mitigation monitoring and management dan kita perlu merencanakannya seperti apa ya jadi sehingga perlu didokumentasikan ya sehingga tadi risk mitigation dan monitoring bisa dilakukan since before the project started dan monitoring start from the beginning the comments of the project ya kemudian ada yang disebut dengan risk information sheet yang bisa kita gunakan untuk RMM plan ini yang kita bisa gunakan dengan penggunaan data ya using database system so ya yang create and apa creation information entry priority ordering search and other analysis may accomplish easily ya jadi kita bisa punya informasi tentang risk dalam dari mungkin dapat dari expert opinion dari pengalaman projek sebelumnya itu kita masukkan dalam sebuah database sehingga kita bisa tahu mengurutkan mana yang lebih berat mencari menganalisis dan sebagainya gitu ya ini contoh dari risk information sheet ya tentu ada ID nya gitu ya date nya probability terjadinya impact nya deskripsinya apa ini tadi tentang software apa tim turnover yang sampai 70% tadi sudah di refine menjadi yang tiga yang kita sebut itu ya kondisi satu kondisi kedua mitigation monitoring nya apa ini boleh kalian baca nanti management contingency plan nya pun sudah disebut disitu ya siapa pembuatnya di assign kapan gitu ya waktunya juga disebut kapan gitu jadi dengan risk kalian akan lebih mudah mengantisipasi resiko yang akan terjadi ya jadi dari penjelasan itu kalau bisa kita konkurutkan bahwa risk analysis can absorb a significant amount of project planning report ya ya analisis resiko termasuk tadi menentukan mengidentifikasi resiko memplan mitigasinya memplan monitoring nya memplan management nya termasuk tadi mencari ada gak yang issue safety and hazard disana itu harus membutuhkan upaya yang berat gitu sehingga project management manager harus mampu melakukan ini dengan baik dari awal ya disana ada proses identification projection assessment management and monitoring ya tapi tentu pasti apa yang sudah diupayakan ini akan berguna worth it ya karena akan sangat terpengaruh kepada keberhasilan software anda ingat strategi perang sunju ya dari china ya 2500 tahun lalu apa itu kenalilah musuhmu gitu kan kenali temanmu kenali dirimu sendiri supaya kamu bisa memenangkan perangmu gitu ya karena gimana kita melawan musuh kita tidak tahu siapa musuh kita kita tidak tahu siapa teman kita untuk bisa melawan musuh kita dan kita tidak tahu kemampuan kita sendiri itu akan itu masuk dalam proses risk analysis and management ya so software manager project manager risk is your enemy so you have to identify your enemy analyze it and then you have strategy to deal with that risk ya jadi kenali siapa riskmu siapa musuhmu dalam project oke itu ini itu mungkin yang bisa disampaikan untuk materi minggu ini ini referensinya boleh kalian baca ya kalau ada yang perlu didiskusikan kita bisa bahas di apa di grup diskusi kita ya di WA Group oke baik terima kasih saya harap anda mengerti dan bisa melaksanakannya di dalam praktik kalian di projek kalian untuk mata kuliah ini kita bertemu lagi di minggu ketujuh nanti selamat pagi terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih